Intro Air terjun lembah anai Air terjun ini adalah sebuah air terjun yang terletak di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat Air terjun setinggi sekira 35 meter ini berada tepat di tepi Jalan Raya Padang, Bukit Tinggi, di kaki Gunung Singgalang Air terjun lembah anai merupakan bagian dari aliran Sungai Batang Lurah, anak Sungai Batang Anai yang berhulu di Gunung Singgalang di ketinggian 400 mdpl Pada saat liburan, air terjun ini dikunjungi oleh ratusan pengunjung Keindahannya membuat air terjun lembah anai menjadi aikan pariwisata Provinsi Sumatera Barat Depit airnya cukup deras dan stabil di musim penghujan, namun akan sangat deras saat hujan lebat turun Tak jarang air terjun ini akan mengalami banjir dan airnya meluap ke Jalan Raya Pada Senin 13 Juni 2022 malam, air terjun ini meluap lagi dan membuat akses jalan yang menghubungkan Padang Bukit Tinggi mengalami kemacetan total Ratusan kendaraan baik yang datang dari arah Padang maupun Bukit Tinggi tidak bergerak sama sekali Air terjun lembah anai sebelumnya pernah meluap pada 2018 dan 2019 lalu Hampir sama penyebabnya karena hujan deras sehingga membuat debit air terjun meningkat Akibatnya air meluap ke jalan sehingga kendaraan tidak bisa melewati jalan tersebut Meski sering terjadi peristiwa yang sama hingga saat ini belum ditemukan solusi untuk mengatasi dampak dari meluapnya air terjun tersebut Solusi yang dimaksud adalah dengan memindahkan terase jalan, membuat flyover, membuat saluran pembuangan luapan air terjun, dan langkah-langkah lain yang dapat mengatasi masalah ini Sebenarnya solusi lain yang saat ini sedang on progress adalah proyek jalan tol Padang Pekanbaru Dimana terase jalan tol ini juga melewati jalur kota Padang, kota Bukit Tinggi Namun hingga saat ini beberapa seksi proyek jalan tol ini termasuk seksi Si Cin Cin Bukit Tinggi ditunda Sementara waktu karena alasan pembebasan lahan dan masalah lainnya Sebagai informasi proyek jalan tol Padang Pekanbaru sepanjang lebih dari 260 km ini terdiri atas 6 seksi Yaitu seksi 1 Padang Si Cin Cin 36,15 km Seksi 2 Si Cin Cin Bukit Tinggi 38 km Seksi 3 Bukit Tinggi Payakumbuh 34 km Seksi 4 Payakumbuh Pangkalan 58 km Seksi 5 Pangkalan Bangkinang 56 km Dan seksi 6 Bangkinang Pekanbaru 40 km Dari seksi-seksi tersebut, seksi 6 Bangkinang Pekanbaru sudah hampir selesai 100% Dan pada lebaran 2022 lalu sempat dibuka fungsional Kemudian ruas seksi 5 Pangkalan Bangkinang juga menunjukkan progres yang baik pada angka 55% pada pertengahan Mei 2022 Selanjutnya, seksi 1 Padang Si Cin Cin mencapai progres 45% pada Maret 2022 Sedangkan seksi-seksi yang lain masih dalam proses basic design Terima kasih Terima kasih.